Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat KPAI Berjumpa kembali dengan PPKP KPAI Jelas profilnya Tepat pelatihan Bersama Direkturat Pendidikan Agama Islam Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia Sahabat KPAI pada sesi kali ini kita akan Bicara tentang penulisan modul Nah, dalam modul Kita membutuhkan capaian pembelajaran Dari sesi ini adalah Apa itu pengertian modul Lalu pengurayan tentang penggunaan modul Identifikasi karakteristik modul Identifikasi prinsip penggunaan modul Struktur isi modul Menguraikan proses penyusunan modul Materi pokok kita Pengertian modul Tujuan penggunaan modul Karakteristik modul Prinsip penulisan modul Struktur isi modul Prosedur penyusunan modul Nah, merupakan Modul itu merupakan Bahan acar cetak yang dirancang Untuk dapat dipelajari secara mandiri Oleh peserta didik Kemudian Merupakan program pembelajaran yang utuh Disusun secara sistematis Mengacu pada tujuan pembelajaran yang jelas Dan terukur Penulisan modul Memiliki tujuan sebagai berikut Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan Agar tidak terlalu bersifat verbal Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan gaya indera Baik peserta belajar maupun guru atau pelatih Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi Seperti untuk meningkatkan motivasi dan gairah Terutama gairah belajar Mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi Langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya Yang kemungkinan siswa atau pembelajar Belajar mandiri sesuai kemampuan dan minat Kemungkinan siswa atau pembelajar Dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya Karakteristik modul Self-interaction Melalui modul tersebut Seseorang atau peserta belajar Mampu membelajari atau Belajar diri sendiri Dan tidak terkantung pada pihak lain Self-continence Yaitu seluruh materi pembelajaran Dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari Terdapat di dalam satu modul secara utuh Stand-alone Berdiri sendiri yaitu modul yang dikembangkan Tidak bergantung pada media lain Atau tidak harus digunakan bersama-sama Dengan media pembelajaran lain Adaptif Modul hendaknya memiliki daya adaptif Yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi User-friendly Modul hendaknya bersahabat dengan pemakai Setiap instruksi dan paparan informasi yang Tampil bersifat membantu dan bersahabat Dengan pemakaiannya Termasuk kemudahan pemakaian dalam merespon Mengakses sesuai dengan keinginan Prinsip penulisan modul Beserta belajar perlu diberikan secara jelas Hasil belajar yang menjadi tujuan pembelajaran Beserta belajar perlu diuji Untuk dapat menentukan apakah mereka telah mencapai tujuan pembelajaran melalui tes Bahan ajar perlu diurutkan sedemikian rupa Sehingga memudahkan peserta didik untuk mempelajari Dari yang mudah ke yang sulit Peserta didik perlu disediakan umpan balik Sehingga mereka dapat memantau proses belajar Dan mendapatkan perbaikan Bila mana diperlukan Misalnya dengan memberikan kriteria atas hasil tes Yang dilakukan secara mandiri Struktur modul Pendahuluan Tujuan pembelajaran Materi pembelajaran Kriteria keberhasilan Prosedur penyusunan modul Analisis kebutuhan Tetapkan kompetensi yang terdapat di dalam garis besar program pembelajaran Yang akan disusun modulnya Identifikasi dan tentukan ruang lingkup unit kompetensi tersebut Identifikasi dan tentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipersyaratkan Tentukan judul modul yang akan ditulis Kegiatan analisis kebutuhan modul dilaksanakan pada periode awal pengembangan modul Penyusunan draft Tetapkan judul modul Tetapkan tujuan akhir yaitu kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik Setelah selesai mempelajari satu modul Tetapkan tujuan antara yaitu kemampuan spesifik yang menunjukkan tujuan akhir Tetapkan garis-garis besar atau outline modul Kembangkan materi dan garis besar Periksa ulang graf yang telah dihasilkan Puji coba Mengetahui kemampuan dan kemudahan peserta dalam memahami dan menggunakan modul Mengetahui efisiensi waktu belajar dengan menggunakan modul Mengetahui efektivitas modul dalam membantu peserta mempelajari dan menguasai materi pembelajaran Validasi Siapkan dan gandakan draft modul yang akan divalidasi sesuai dengan banyaknya validator yang terlibat Susun instrumen pendukung validasi Distribusikan draft modul dan instrumen validasi kepada peserta validator Informasikan kepada validator tentang tujuan validasi dan kegiatan yang harus dilakukan oleh validator Kumpulkan kembali draft modul dan instrumen validasi Proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukan yang dijaring melalui instrumen validasi Revisi Pengorganisasian materi pembelajaran Penggunaan metode instruksional Penggunaan bahasa Dan pengorganisasian tata tulis dan perwajah Demikian Sahabat GPAI Terima kasih Selamat berkarya Semoga mendapatkan atau menyusun modul yang berguna bagi peserta didik kita Akhirnya mohon maaf bila ada kekurangan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati